Doraemon dan kawan-kawan main jelangkung Pada suatu hari, Doraemon bersama Nobita, Jayen, Shizuka, dan Suneo sedang bersama Saat itu mereka sedang gabut, bingung mau ngapain Tapi tiba-tiba Jayen punya ide Lalu Jayen pun berkata Hai teman-teman, bagaimana kalau kita memainkan permainan yang seram-seram? Semuanya pun setuju, karena takut dengan Jayen Semuanya pun berkata kepada Doraemon Hai Doraemon, kamu pasti punya alat untuk permainan yang seram-seram kan di kantong ajaib kamu? Akhirnya mau tak mau Doraemon pun menuruti permintaan mereka Lalu Doraemon pun mengeluarkan sesuatu dari dalam kantong ajaibnya Boneka jelangkung pemanggil arwah Semuanya pun bertanya-tanya kepada Doraemon Benda apakah itu? Doraemon pun menjelaskan Ini adalah boneka pemanggil arwah yang berasal dari Indonesia Cara memainkannya adalah kita membaca mantra Lalu boneka ini nanti akan berkomunikasi dengan kita Dengan cara menulis dirinya sendiri di sebuah kertas Akhirnya semua pun merasa tertarik dan mulai memainkannya Mantra pun mulai dibacakan Jelangkung, jelangkung, disini ada pesta Datang tak dijemput, pulang tak diantar Berkali-kali mereka mengucapkan mantra itu Tapi setelah beberapa kali mengucapkan Mereka kebingungan kenapa hantunya belum muncul juga Apakah ada cara mereka yang salah? Tiba-tiba boneka jelangkung itu mulai bergerak Tapi bukannya menulis di kertas Justru boneka itu malah terbang ke atas Lalu boneka itu melesat ke arah Shizuka Dan membenturkan kepalanya kepada kepala Shizuka Tiba-tiba Shizuka pun kesurupan Tiba-tiba tubuhnya melayang-layang ke atas Semuanya pun kebingungan, ketakutan Lalu Doraemon pun berkata Hai hantu, kenapa kau merasuki Shizuka? Bukankah seharusnya kau merasuki boneka lalu menulis di kertas? Shizuka yang sedang kerasukan pun langsung menjawab Aku hantu Indonesia Aku tak bisa menulis tulisan Jepang Makanya aku merasuki anak ini Tapi kalau bahasa Jepang aku bisa sedikit-sedikit Konichiwa, Arigato, Oni-chan, Ara-ara, Kimochi, Kimochi Tuh kan bisa sedikit-sedikit Hantu itu pun terus tertawa Nobita pun berkata Siapa kau sebetulnya? Keluar kau dari tubuh Shizuka, calon istriku Hantu itu kembali menjawab Namaku Kunti Aku tidak mau keluar dari tubuh anak ini Salah sendiri kalian Siapa suruh seenaknya mengundangku Tapi aku tak diberi apa-apa Doraemon berkata Lantas apa yang harus kami lakukan Agar kau mau keluar dari tubuh Shizuka? Hantu itu menjawab Sebelak Aku mau sebelak Seketika mereka pun semuanya kebingungan Sebelak Apa itu sebelak? Di Jepang tidak ada sebelak Kami tak tahu sebelak Tiba-tiba Jain marah Dan Jain pun berkata Hai hantu Memangnya siapa kau Berani-beraninya kau menyuruh kami Untuk membelikan kamu sebelak Cepat keluar dari tubuh Shizuka Lantas Jain pun mendekat Dan akan menangkap Shizuka Yang sedang kerasukan Tapi Jain pun langsung Terpental oleh Shizuka Hanya dengan satu tangan Kekuatan Jain ternyata Tidak ada apa-apanya Dibandingkan Shizuka Yang sedang kerasukan Doraemon pun segera bertindak Dia akan mengeluarkan alat Dari dalam kantong ajaibnya Untuk menangkap Shizuka Akan tetapi Aksinya itu ketahuan Oleh Shizuka Yang sedang kesurupan Dan kantong ajaib Doraemon Pun langsung direbut Lalu Doraemon Didorong sampai terpental Shizuka yang sedang kerasukan Itu pun berkata Kantong apakah ini? Doraemon menjawab Itu kantong ajaib Yang bisa menyimpan benda apapun Dengan berbagai ukuran Hantu itu pun bertanya Apakah ada sebelah di dalam sini? Doraemon pun menjawab Kau cari sajalah sendiri Akhirnya Shizuka pun Memasukkan kepalanya Untuk memeriksa ke dalam kantong ajaib Apakah ada sebelah Semuanya melihat kepala Shizuka Yang sedang masuk ke dalam kantong Maka semuanya berpikir Pasti Shizuka sedang lengah Mereka pun langsung mengambil Kesempatan itu Untuk menangkap Shizuka Langsunglah Secara bersama-sama Doraemon Nobita Giant Dan Sunil Langsung menangkap Shizuka Yang sedang kerasukan Dan akhirnya mereka berhasil Mengamankan Shizuka Yang sedang kerasukan Mereka pun langsung Mengikat tubuhnya dengan tali Lagi-lagi semuanya berkata Hai hantu Cepat keluar kau Dari dalam tubuh Shizuka Akan tetapi Hantu itu Malah tertawa lagi Dan berkata Sudah ku bilang Aku tidak mau keluar Dari tubuh ini Kalau kalian belum memberi aku Sebelak Ternyata Hantu itu Betul-betul Keras kepala Mereka pun Semakin tak tega Melihat tubuh Shizuka Yang sedang kerasukan Akhirnya mereka pun mengalah Karena tak tahu Cara mengatasi orang Yang sedang kerasukan Lantas Akhirnya Mau tak mau Mereka pun Menuruti permintaan Hantu itu Akan tetapi Mereka masih Kebingungan Apa itu Sebelak Akhirnya Sunil Searching di Google Apa itu Sebelak Dan Setelah itu Kemudian Sunil berkata Hai teman-teman Ternyata Sebelak itu adalah Makanan asal Indonesia Hantu itu pun Berkata Iya Betul sekali Pasti kalian Tidak akan Sanggup membelinya Karena Jepang Jauh dari Indonesia Hantu itu pun Tertawa Dia pikir Mereka tidak akan Sanggup untuk Membelikan Sebelak Ke Indonesia Dan Dia berpikir Bahwa dia akan Terus bisa Menguasai tubuh Shizuka Dalam jangka Waktu lama Melihat ekspresi Hantu itu Semuanya pun Tertawa Hahaha Belum tahu saja dia Kalau Doraemon itu Punya pintu ajaib Yang bisa Kemana saja Tiba-tiba Doraemon Mengeluarkan pintu Kemana saja Dan Dia pun langsung Membuka pintunya Menuju Indonesia Untuk Membeli Sebelak Seketika Hantu itu pun Terkejut Ternyata Manusia Memiliki Alat Secanggih itu Akhirnya Doraemon Dan Nobita pun Pergi ke Indonesia Untuk Membeli Sebelak Sedangkan Giant Dan Suneo Menjaga Shizuka Singkat cerita Akhirnya Doraemon Bersama Nobita Tiba di Indonesia Tapi Sesampainya Mereka di Indonesia Mereka pun Kebingungan Harus mencari Penjual Sebelak Dimana Akhirnya Mereka pun Bertanya Kepada Seseorang Yang sedang lewat Doraemon Dan Nobita Bertanya Permisi ya bang Kami mau Bertanya Kalau mau Beli Sebelak Itu Dimana ya Orang itu Menjawab Oh Sebelak Itu Berasal Dari Daerah Bandung Ade Ade Nobita Berkata Apakah Ini Bandung Orang itu Kembali Menjawab Bukan Ade Ade Ini Bukan Bandung Daerah Ini Namanya Bojong Gede Tapi Tenang Aja ya Penjual Sebelak Itu Sekarang Ada Dimana Mana Kok Jadi Kalian Nggak Harus Pergi Ke Bandung Untuk Membeli Sebelak Akhirnya Doraemon Dan Dobita Pun Diarahkan Ke Salah Satu Penjual Sebelak Di Bojong Gede Doraemon Pun Berkata Ibu Saya Beli Sebelak Satu Ya Bu Ibu Siti Penjual Sebelak Bertanya Pedas Banget Atau Sedeng Doraemon Menjawab Pedas Banget Bu Kalau Perlu Masukin Tuh Mulu Tetangga Yang Julit Supaya Makin Pedas Sebelak Ibu Siti Berkata Anjay Ngelawak Lucil Akhirnya Sebelak Pun Sudah Jadi Dan Mereka Pun Kembali Ke Shizuka Sesampainya Di Shizuka Doraemon Dan Nobita Pun Langsung Memberikan Sebelak Itu Kepada Shizuka Kemudian Shizuka Yang Sedang Kerasukan Pun Langsung Memakannya Dengan Sangat Lahap Beberapa Saat Kemudian Akhirnya Shizuka Selesai Makan Kemudian Doraemon Nobita Jayen Dan Sunya Pun Hai Hantu Cepat Keluar Dari Tubuh Shizuka Kamu Kan Sudah Makan Sebelak Shizuka Yang Sedang Kerasukan Pun Menjawab Hi Hi Aku Tidak Mau Aku Sudah Nyaman Dengan Tubuh Ini Semuanya Pun Emosi Dan Berkata Kenapa Kau Ingkar Janji Dasar Hantu Membohong Hantu Itu Menjawab Siapa Suruh Kalian Mau Percaya Denganku Aku Ini Bukan Ustadz Aku Ini Hantu Kalian Tidak Akan Bisa Mengalahkanku Aku Hanya Bisa Dikalahkan Dengan Ayat Kursi Mendengar Itu Giant Pun Langsung Emosi Dia Langsung Melemparkan Kursi Kepada Shizuka Yang Sedang Kerasukan Tapi Dengan Mudanya Kursi Itu Dihancurkan Oleh Shizuka Hantu Itu Berkata Yang Aku Maksud Itu Bukan Kursi Ini Kocak Dasar Kalian Tidak Tahu Apa Apa Akhirnya Sunio Segera Searching Di Google Apa Itu Ayat Kursi Akhirnya Dia Menemukan Ayat Kursi Di Google Seketiga Semuanya Pun Senang Karena Akan Bisa Mengalahkan Hantu Itu Dengan Ayat Kursi Tapi Tiba Tiba Semuanya Kebingungan Mereka Tidak Bisa Membacanya Mereka Tak Mengerti Tulisan Arab Melihat Itu Shizuka Yang Sedang Kerasukan Pun Tertawa Terbahak Melihat Kelakuan Mereka Tapi Tiba Tiba Ada Yang Membacakan Ayat Kursi Dan Seketika Itu Juga Shizuka Langsung Lemah Tak Berdaya Siapakah Dia Yap Ternyata Itu Adalah Ustadz Naruto Mereka Pun Kebingungan Dari Mana Datangnya Ustadz Naruto Saya pun Bingung Akhirnya Hantu Kuntil Anak Yang Ada Di Dalam Tubuh Shizuka Pun Keluar Dalam Keadaan Kepanasan Ustadz Naruto Berkata Makanya Ngaji Biar Bisa Baca Ayat Kursi Yuk Login Yuk Selesai Terima kasih Terima Tentang 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 Video Video Saya Yang Lain Tentang H Tentang Selesai